Nah, tiba-tiba ayah saya keluar Gimana Pak? Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Kembali lagi saya berada di Jimny Jimny yang saya belikan untuk ayah saya Dan sudah saya lakukan modifikasi Tapi sekarang di video ini Akan saya lakukan modifikasi tahap kedua Jadi kalau teman-teman belum melihat Modifikasi ringan tahap pertama yang saya lakukan Silahkan lihat di link video ini di atas Tapi sekarang kita akan melakukan modifikasi yang lebih berat lagi Tapi harus diingat bahwa Karena memang saya beli mobil ini Dan saya berikan ke ayah Karena dia banyak memori dengan Jimny Jadi modifikasi yang saya lakukan Itu harus sesuai dengan kebutuhan Serta kenyamanan dan kenikmatan ayah saya Dalam memakai mobil ini Jadi tidak bisa yang terlalu ekstrim Tapi saya sudah konsultasi sama ayah saya Saya bilang saya mau modifikasi mobil ini Beliau setuju Tapi beliau belum tahu modifikasi apa saja yang akan saya lakukan Dan untuk yang pertama modifikasinya Kita akan ke tempat ini Yes, saya kesini ke Fikul PPF Untuk memasang paint protection film dari Fikul Yang sebelumnya saya sudah pernah pasang di Miata Sekarang saya akan pasang di Jimny Buat teman-teman yang sudah pernah nonton video Miata saya pasang Fikul PPF Pasti tahu alasannya kenapa saya pasang juga buat di Jimny ini Oke, tapi saya akan berikan beberapa alasannya Yang pertama PPF ini sesuai namanya paint protection film Dia bukan sekedar estetika Tapi juga melindungi cat mobil Dan kalau misalnya dia tergores, tergores sedikit Dia kena panas, dia bisa self-healing Jadi kena panas matahari itu dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri Bahkan sudah pernah kemarin dites dipukul-pukul pakai bola besi Bisa dilihat ini adalah metal cube Ini besi nih Besi Kemudian dilempar kerikil seperti ini Itu PPF-nya luka Tapi begitu dibuka Set asli dari mobilnya itu masih terlindungi Dan itu warantinya sampai 10 tahun Jadi kalau 10 tahun ada cacat Itu akan diganti oleh mereka Cacat normal ya, bukan cacat karena kecelakaan Kemudian setiap tahun itu diadakan pengecekan Dan perawatan lagi oleh mereka Sehingga selama 10 tahun ke depan Saya bisa yakin bahwa cat mobil saya ini Ini bakal tetap kincelong seperti aslinya Bakal kualitasnya itu sama Serta ada asuransinya Jadi kalau kita pasang Ini ada asuransi selama 1 tahun Kalau mobil kita tabrakan atau kena kerikil Atau apa sampai PPF-nya rusak itu diganti secara gratis Kemudian kalau misalnya asuransinya habis Itu masih bisa diperpanjang Setiap tahun Supaya kalau misalnya mobil kita nabrak Atau kena kerikil, kena batu Atau apa yang sampai merusak lapisan PPF-nya itu Bisa diganti secara cuma-cuma oleh Fikul PPF Nah, tapi Ada 2 pilihan PPF Ada Yang glossy dan ada yang doff Saya sudah minta mereka pasang Nah ini Ini yang tanpa PPF Nah ini disini nih Dengan PPF yang glossy Dan ini PPF yang doff Dulu saya pernah mau pasang doff di Miata Tapi gak bisa Karena Miata-nya ternyata gak 100% mulus bodinya Tapi yang ini masih 100% mulus Dan kayaknya Jimni kalau dikasih doff Itu jadi lucu Jadi saya putuskan Saya pasang doff Oke barusan ditelepon oleh pihak Fikul PPF-nya Katanya Jimni saya udah ready Udah dipasang semua PPF-nya Sekarang saya menuju ke sana Buat ngambil mobilnya Dan udah gak sabar ngeliat Gimana PPF yang doff Dipasang di Jimni Oke, kita udah sampai Halo Pak Abi Halo, sorry Mas Mitra Udah kelar ya? Sudah selesai Mas Wuhuu Eh, lucu banget di doffin gini Keren Ininya doff Ininya doff Wih, ininya juga dibikin doff Nah ini keren Jadi doff-nya dari Fikul PPF ini Bukan doff yang mati Tapi doff masih ada refleksi sedikit dari sinarnya Tuh, lihat di atasnya tuh Masih ada refleksi-refleksi sedikit Keren jadinya Nah tapi ada beberapa bagian dibiarkan glossy Ini misalnya ini Ini di PPF glossy Sama lampu Nah jadi lampunya ini udah di PPF glossy Supaya kalau kena kerikil-kerikil Dia enggak retak Dia enggak recet Ini juga fog lampnya Ini rapi banget ya pengerjaannya Ini bahkan sampai talang airnya juga ini Di doffin juga Ini ya lekukan-lekukannya Ini benar-benar enggak ada bekas sama sekali Dan ini tetap halus Enggak yang kayak kasar gitu tuh Enggak ini tetap halus Cuma doff aja warnanya Jadi benar-benar kayak Kayak warna dari pabrikan langsung doffnya Nah sekarang tinggal bayar Kita lihat tagiannya berapa buat mobil ini Jadi memang yang doff ini Sedikit lebih mahal dibandingkan yang glossy Kasih Oke jadi waktu miyata itu Saya kenanya 45 juta rupiah untuk miyata Kalau yang Jimny Ini bisa dilihat Agak flickering sedikit Ya kenanya 50 50 itu karena mobil Jimny itu Kena mobil kecil Tapi karena dia doff Jadi dia harganya lebih mahal Daripada yang glossy Sedangkan kalau mobil yang besar sekali Itu bisa sampai 75 juta rupiah Bahkan di beberapa kasus itu sampai 80 Tapi itu tergantung dari tingkat kesulitan mobilnya Dan tergantung dari besar mobilnya Nah teman-teman yang mau Tanya-tanya info tentang PPF Buat di mobil sendiri Mobil pribadi Bisa follow instagramnya mereka Fikulppf.indonesia Di situ ada nomor telepon Dan bisa konsultasi di situ Oke terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Oke Jadi teman-teman tadi udah lihat Gimana kalau di jalan itu Warnanya doff gitu ya Memang mungkin gak sedramatis Kalau misalnya warna gelap ya Warna gelap di doffin tuh bener-bener dramatis Tapi jadi lucu aja Kalau di Jimny gitu Dibandingin putih yang glossy gitu ya Ini jadi lebih Lebih garang sedikit Terus habis itu yang penting Cat aslinya mobil itu terproteksi Tapi memang kemarin itu dari Fikul PPFnya bilang Kalau yang doff ini memang lebih Lebih Harus lebih telaten Perawatannya Karena dia Noda itu gampang nempel Tapi bisa dibersihin pakai air Jadi kalau kotor gitu Cepat dibersihin Tapi mereka menjamin Selama 10 tahun Ada apa-apa sama stikernya Ada masalah apa-apa Saya tinggal balik ke sana Mereka akan tanganin Yes Oke hari ini Berikutnya yang akan kita ganti adalah Ban Sebenarnya gak ada yang salah Dengan ban yang dibawaan Pabrik ini Dunlop Grand Track AT20 Bahkan ini ban ini nyaman sekali Kebisingan bannya tuh sangat minim Ya khasnya Dunlop ya Saya juga pakai SP705 SP Sport LM705 Sama di Alphard Itu puas sekali Nah ini bannya juga nyaman Tapi Kontur dari Tapaknya Itu Lebih cocok untuk Aspal Perkotaan Nah Karena mobil ini sudah 4x4 Mungkin akan lebih proper Kalau misalnya kita kasih ban yang Gak takut Mau masuk ke daerah batu-batu Atau ke Lumpur gitu Jadi saya akan ganti Bannya Saya nyarinya tuh sebenarnya Dunlop Grand Track Yang MT Tapi Sayangnya Yang di Indonesia Itu Tidak ada yang ukurannya sama Jimny Karena Jimny ini tipis sekali Rata-rata ukurannya tuh lebar Untuk Fortuner Untuk Pajero Sport Jadi terpaksa saya pakai ban Impor Nah ban Impor ini ada 2 Pilihan Ada yang 16 inci Dan ada yang 15 inci Tadinya saya mau pakai yang 16 inci Tapi 16 inci artinya harus ganti pelek Harus ganti pelek Artinya biaya lagi Dan Pelek Untuk Jimny Kalau misalnya yang bagus-bagus Yang asal itu gak murah Itu bisa sampai 40 juta rupiah Peleknya gitu ya Ternyata ada yang 15 Nah Saya akan pilih yang 15 Karena Pelek standarnya udah 15 Dan pelek standar mobil ini Sebenernya tuh saya suka banget Bentuknya Jadi kita pakai Pelek OEM Tapi pakai ban yang Lebih siap untuk Offroad Oke kita udah sampai Nah ini dia profil bannya yang Pertama saya pakai 215 75 R15 Jadi dia gak beda jauh sama Aslinya Kan kalau yang aslinya itu Dia 195 80 R15 Jadi pelak ini masih bisa dipakai Terus ini Tambah lebar 20 mm Dan Tapaknya itu udah Lebih siap buat Offroad Nah sebenernya Tadi saya nanya-nanya sama yang jual Dunlop Itu punya Yang seperti ini Tapi di Jepang Gak masuk ke Indonesia Harus diimpor dulu Nah saya udah minta tadi ke yang jual Untuk masukin yang Dunlop Yang setara sama ini Nanti kalau misalnya Dunlopnya udah dateng Kita ganti yang Dunlop Karena kata dia juga Dunlop itu lebih bagus Dibandingin yang ini Rasa berkendaranya Tapi ya gak apa-apa Sementara kita pakai dulu Minimal dia bisa lebih siap Buat ke Offroad Nah ini ban serep juga Kita ganti juga Bannya biar seragam semua Nah cuman Ban aslinya Yang Dunlop AT20 itu Itu tuh Ternyata banyak yang nyari juga Buat katana-katana yang lama gitu ya Karena ukurannya tuh unik Dan gak ada dijual Bebas disini Jadi saya gak mau Gak mau tuker tambah Jadi Saya bawa aja Buat nanti saya pakai lagi Kalau mau Nah ini bisa dilihat Beda tapaknya Ini yang standar Sama ini yang Nanti mau dipasang di mobil Cuman memang ini Bannya Mahal Harganya Karena dia impor ya Dan gak banyak Tersedia Jadi ini Satu piece-nya itu 3,5 juta rupiah Kali 5 Artinya 17,5 juta rupiah Nah ini ban udah terpasang semua Lagi di balance Dan dia Karena dia lebih lebar 20mm Jadi Dia itu Lebih melindungi pelak Karena ini Bagian bannya ini Lebih keluar Jadi pelaknya Lebih terlindungi Nah ini saya sama Kang J Ini saya beli ban dari dia Sip Udah selesai semua Jadi total itu buat Pasang sama Bongkar pasang sama Balance itu Habis 525.000 Makasih ya mas ya Kang J Makasih Makasih ya mas Let's go Oke Langsung terasa Oke lah Bannya langsung Terasa Lebih tidak nyaman Dibandingkan yang Dunlop ini Tapi gak ada getaran Dan Gak berisik Cuman memang dia Konturnya lebih Lebih keras aja Getaran dari jalan itu Langsung Lebih masuk ke Dalam mobil Tapi minimal Lebih siap Mau ke Medan apa aja Gak terlalu Lebih tidak nyaman Tapi gak Gak parah-parah amat Gak secara signifikan Mengurangi kenyamanan Masih tetap nyaman Tapi emang lebih nyaman Dunlop yang ini Luar biasa nyamannya Ya tapi emang Ganti ban ini Bukan untuk nyaman Ganti ban ini Supaya lebih ready Buat off-road Dan Sebenernya Banyak yang Sampai ganti Ke 16 inci itu Supaya dapet Wide marking nya Kalau yang 15 inci itu Gak ada wide marking nya Tapi kalau buat saya sih No problem Gak ada wide marking Yang penting fungsi dari Ban itu Next nya Kita lihat Ini sebenarnya Bukan modifikasi Tapi lebih ke arah Security Keamanan Dan itu sudah Saya pasang juga Di Alphard saya Yaitu GPS tracker Dari Super Spring Jadi kenapa Saya pasang ini Karena Dia bisa Men track mobil itu Dimana secara real time Dari aplikasi Di handphone Dan bahkan Dia bisa mematikan Mobil Misal mobil kita Dicuri Jadi Kebetulan kan Kalau ayah saya Maka Itu kan Ya namanya Juga udah Sepuh gitu ya Kadang-kadang kita Juga perlu tau Dia ada dimana Jadi kita bisa Ngetrack dari GPS itu Dan Karena Jimny ini Hot item banget Ngerinya Ada yang ngincer gitu ya Dengan GPS tracker ini Kita bisa Pantau setiap saat Bahkan Kalau perlu Kita bisa langsung Matiin mesinnya segera Nah ini dia Barangnya GPS tracker Super Spring Dan nanti Ini GPS nya Akan ditanam Di satu tempat Di mobil itu Cuman tempatnya Dimana Rahasia Nah ini Pemesanannya GPS tracker Super Spring ini Bisa dilakukan Di auto net care Dan dia Bisa langsung Datang ke rumah Jadi kita gak perlu Capek-capek Ke Workshop nya Mereka langsung Datang dan Masang di rumah Nah ini buat yang Tanya harganya Harganya 1.849.000 Rupiah Dan Itu Termasuk Pemasangan Nah Dia itu nanti Ada SIM card Di dalam Yang SIM card itu Akan memancarkan Data terus Mobil itu ada Dimana Dan butuh Paket data Paket datanya Juga bisa Berlangganan Ke mereka Nanti mereka yang Urusin Itu biayanya 200.000 Rupiah Setiap 6 bulan Nah tapi Memperpanjang Paket datanya Setiap 6 bulan Sekali itu Harus ya Dilakukan Karena kalau Tidak dilakukan Ya percuma Dia tidak bisa Mengirimkan data Ke Anda Dimana mobil ini Berada Tapi gak apa-apa Itu nanti Diurusin ya Ini Mas Anas Ini dari Autonet Care Jadi nanti Diurusin ya mas ya Kalau misalnya Untuk perpanjangan Paket datanya Enak Kita tinggal Angkat Telepon Nanti Kita tinggal Transfer Diperpanjang Lagi Nah Sudah selesai Pemasangannya Ini kira-kira Satu jam Dan Langsung kita bisa Mengoperasikan itu Lewat software Yang ada Di handphone Kebetulan Saya udah install Softwarenya kan Karena Sudah pasang Buat Alphard Nah sekarang Kita coba Jadi ada 3 fitur Satu itu fitur Untuk melacak Mobil Kemudian fitur Kedua itu Untuk mematikan Mobil Dan fitur Ketiga itu Untuk Mendengarkan Percakapan Yang ada Di dalam Mobil Jadi kalau Mobil saya Dipinjem Sama siapa Saya bisa dengerin Percakapan Yang di dalamnya Seperti apa Dari handphone Saya Nah tapi Untuk matiin Mesin Matiin mesin Ini gak bisa Sembarangan Jadi hanya Satu nomor Telepon Yang bisa Mematikan Nomor mesin Yaitu Saya daftarin Nomor Telepon Saya Jadi gak bisa Sembarangan orang Langsung matiin Mesin itu Gak bisa Sekarang kita coba Kita matikan Mesin Nah matikan Mesin Kita diminta Mengirimkan SMS Nah Cut off The fuel Supply Sukses Oke Nah sekarang Ini kondisinya Masih menyala Tapi Begitu kita matikan Matiin aja ya Seperti ini Mau dinyalain lagi Gak mau Gak mau sama sekali Bukan karena remnya juga Emang gak mau Gak mau sama sekali Sampai kita Turn on Nah sekarang kita turn on Nah sekarang Restore fuel supply Sukses Nah sekarang Mestinya mobil udah bisa Nyala lagi Kita coba Oke GPS done Sekarang kita masuk Ke pengerjaan berikutnya Untuk Jim Nah sekarang Saya udah di tempat Sahabat saya nih Alex nih Dari Azura Design Tulisannya Azfra Tapi Ngomongnya Azura ya Azura Azura Nah Dia nih spesialis Bikin Sticker Dan stickernya itu Bisa pilih Sesuai dengan Harga yang kita mau Kemampuan budget Kualitas stickernya Dan dia itu yang selalu Stickerin mobil balapnya Honda Bandung Center Betul Nah ini sekarang Flex Ini gue minta di Kasih item Kualitas stickernya yang bagus Nanti gue liat Hasilnya Berapa hari Jangan kita Kemungkinan besok sore Juga sudah selesai Sehari Nah terus Kalau ada teman-teman Kalau misalnya Mau lihat keterangan lebih lanjut Bisa follow Instagramnya nih Azura Design Mobil Mobil tuh Kalau misalnya Orang gak mau keluar rumah Bisa diambilin Bisa Bisa ya Bisa dijemput Diantar Bisa dijemput Diantar ya Terus Ada jaminan kualitasnya juga Jadi kalau misalnya Ada garansi Kalau kesalahan dari kita Kita ganti Nah sip Yaudah Flex Oke Gue tinggal ya mobilnya Thank you Thank you Nah sekarang kita balik dulu Besok kita liat Tapi iya Namanya juga vlog kan Kita bisa cepet Sekarang Jadi kita langsung Ambil mobilnya Dalam Satu Dua Tiga Yes Sudah selesai mobilnya Kita liat Keren banget Tuh Oh Mobi bilang Mobil saya kayak ambulans Kalau udah hitam Atasnya gini udah gak kayak ambulans lagi Dove PPF nya Dove Atasnya juga Dove Wah Jadi kayak gini nih Sip Nah Sekarang kita ketemu sama yang Bikin stikernya Lex Thank you banget Sama-sama Fitra Keren Oke Buat temen-temen yang mau tau biayanya berapa Ini buat Atop ini udah pake stiker yang paling premium dari Oracle ya Oracle 970 premium stiker Oracle 970 itu biayanya 1,5 juta rupiah Jadi kalau buat temen-temen yang mau stikerin mobilnya Ini recommended banget Temen saya udah lama Terpercaya banget Bisa DM ke Instagramnya Disini Nanti dijawab Jawab ya Oke pasti Nah Terus saya juga dikasih bonus sama Alex Ada gambar badaknya Ini kayak Wheel covernya Jimny yang di luar Nah ini putih doff warnanya Silver doff ya Enggak putih doff itu Putih doff ya Putih doff disini Ya lumayan Nanti kalau misalnya mau diganti Bisa diganti pake tulisan yang Jimny dalam bahasa Jepang Atau apa gitu ya Tinggal copot tempel lagi gitu ya Oke Lex Thank you banget Udah bisa gue bawa ya mobilnya ya Silahkan Oke Thank you Masyanto Thank you Oke Sekarang kita jalan Dan dirumah sudah menunggu Aktivitas berikutnya untuk ke Jimny Let's go Oke Kita sudah sampai dirumah Dan ini yang mau masang peranti berikutnya Halo mas Oke Jadi Hal berikutnya yang akan kita pasang di Jimny Adalah Talang air Dan Side door Molding Ini dua-duanya nih Aksesoris Resmi dari Suzuki ya Dia SGP Suzuki Genuine Parts Dan Karena Bengkel Suzuki itu Banyak yang tutup Dan saya juga agak males Kalau misalnya harus ke bengkel banyak orang seperti itu Saya hubungi mereka Ternyata ada Satu dealer Suzuki yang Melayani untuk pasang di rumah Nah ini dia Mas makasih ya Udah nyempetin ke rumah mas Iya Siap Oke Kita pasang Ini apanya nih Oh ini talang airnya ya Air Nanti taruh disini Set Yang door moldingnya tuh di atas apa di bawahnya ini sih mas Di bawah kan Iya Karena dari Suzuki jadi tau persis Masangnya itu dimana letaknya Nah ini door moldingnya Dan dia udah Build in sama Double tapenya Ini lentur ya bahannya ternyata ya Oh empuk ini Beda sama yang disini Ini kan keras Yang ini empuk nih bahannya Nah door molding itu Bisa Mencegah pintu kita Kalau misalnya kita ngebuka Kena sesuatu tembok Atau siku dari tembok Itu bisa terlindungi oleh Door molding ini Kemudian talang air itu Jadi kalau misalnya hujan Kita masih bisa buka jendela sedikit Kalau diperlukan Tapi intinya Dua Parts itu Sebenernya lebih ke arah fashion Karena jadi lebih Proper kelihatannya Di gymni ini Peres deh Ini lagi dipasin dulu Sampai sesuai dengan Petunjuknya Masangnya posisinya dimana Nah tiba-tiba Ayah saya keluar Gimana pak? Ini catnya sekarang Udah doff nih Ini sticker pak Sticker Jadi warnanya masih warna asli Tapi doff Stickernya rapi banget Dan Keliatan seperti cat Keliatannya seperti cat ya Nggak kayak sticker ya Terus atasnya jadi two tone Waduh ya Sampai cakep Terus Ini Apa Talang air Genuine part Suzuki Sama ini Door molding Iya ini Ini banyak gunanya Aan Aan Kebentuk Iya kalau kebentuk Gitu ada penahannya Terus bannya Aku udah ganti yang tipe Seperti ini pak Yang pacul Ini ban all train ya All train Iya Jadi udah nggak usah takut pak Kalau mau nabrak Torot-towar Mau Offroad-offroad Kayaknya lebih besar Yang biasa ya Lebih besar sedikit Yang aslinya kan 195 Yang ini tuh 215 Iya Masih Masih cocok Iya Nah sama ini Permintaan papa di belakang Papa kan suka Lagu obadak ini kan Ini Lambang ini Tadinya Pertama kali di Vitara Iya Iya Terus ada tulisannya Suzuki Di sini Iya Maksudnya ada tulisannya Suzuki Cuman Aku minta Nggak usah dikasih Ini aja Iya Ini cakep Iya Pokoknya kita bikin cakep Dimininya papa Peredamnya kurang Kata siapa Baca di Youtube Iya Emang ini Malah Hampir nggak ada peredamnya Ini mobil Jadi Kalau nanti Mau tambahin peredamnya Sekalian kita pasang audio aja Kita bagusin audionya Terus sama Kita Coba tanya Sekalian Sekalian Sama kasih beberapa peredam Di bagian mesinnya juga nggak ada peredamnya Nggak ada Nggak ada Nggak ada peredamnya Ini katanya Kalau hujan Suka Petok-petok Papa pasti nonton Rituan Hanif ya Iya Iya Emang petok-petok di sini Cuman kalau misalnya kita mau pasang peredam di atas Artinya kita mesti buka plafon Sayang Yaudah Lalu gitu nggak usah Iya Nanti kita Ini belum selesai pak Nanti masih mau ada audio lagi Ya mungkin nanti kalau misalnya bisa peredam-peredam Sama ada beberapa lagi pak Nanti papa Tunggu aja Iya Yes Udah selesai Dan tadi seperti teman-teman denger Ayah saya So far Suka dengan Apa yang saya lakukan Ke Jimny ini Nah Pengerjaan berikutnya di Jimny ini adalah Saya memasang BRQ Apa itu BRQ? Nah ini dia BRQ Jadi BRQ itu adalah Fuel Catalyst Dia memperbaiki kualitas dari bahan bakar Dan sebenarnya saya bukan asal pasang aja ini BRQ Karena sebelumnya saya sudah memasang di VW Golf saya Dan hasilnya luar biasa Saya kan gak pernah percaya alat seperti ini Sampai saya coba sendiri Waktu itu saya Bilang Coba dulu deh di mobil Kita lihat Bagus apa enggak Ternyata VW Golf saya Yang biasanya itu harus Oktan 95 ke atas Ternyata dia bisa Memakai Oktan 92 Gak ada ngelitik Dan performanya juga Lebih baik dibandingkan sebelumnya Terutama konsumsi bahan bakarnya Jadi sampai sekarang ini Masih saya pasang nih Di VW Golf nih Nanti saya lihatin itu ada di dalam Kap mesinnya Itu Kehematannya itu Membaik 10% Dibandingkan sebelumnya Padahal pemasangannya sangat mudah Yaudah Toh buat Jimny ini Mungkin nanti mobil ini sering dipakai Dan pasti ayah saya juga senang Kalau misalnya Bensinnya lebih hirit Walaupun standarnya mobil ini Juga sudah cukup hirit Yaudah saya pasang aja Toh kalau misalnya kita Misalnya offroad Kemana ke daerah Dan Tidak ada Bahan bakar yang Memadai gitu Misalnya cuma adanya premium Gitu ya Jadi minimal tetap aman Dan ini karena lagi Masa PSBB seperti ini Mereka melayani untuk Pemasangan di rumah Jadi saya gak perlu jauh-jauh Ini saya tinggal order Terus habis itu dipasang deh Pemasangannya kira-kira Satu sampai dua jam Satu alasan lain Saya pakaikan ini Ke Jimny itu kan Karena BRQ itu bisa Mencegah BBM basi Kalau diendapkan lama Nah Apalagi Jimny ini Sangat jarang dipakai Nah ini Selain Alat yang ini Nanti dipasang di dalam Kap mesin Juga ada lempengan-lempengan Seperti ini Yang dimasukkan ke dalam Tanki bensin Kebetulan Jimny ini Tanki bensinnya gampang sekali Diaksesnya Nah tinggal dari sini aja Udah Udah Bisa langsung Jadi gak perlu Bongkar-bongkar Interior semua Pasang dimana mas nanti Belas sini Cuma yung Oke Nah ini dia BRQ yang saya pasang Di VW Golf Sampai sekarang Masih terpasang Dan Sampai sekarang itu Hasilnya memuaskan Biasanya VW Golf saya Ini nih irit Ini mobil irit sekali Biasanya itu Di dalam kota Kecepatan rata-rata 22 km per jam Dia itu 12 km per liter Ini mobil Nah sejak Saya pasang BRQ ini Dengan rute yang sama Udah lebih dari 2000 km Ini kita jalan Itu konsumsi bahan bakar Rata-ratanya jadi 13,3-13,4 km per liter Jadi Di mobil saya ini Sangat berpengaruh Semoga nanti berpengaruh Juga di Jimny Karena memang Saya harus kasih disclaimer juga Bahwa Efektivitas dari alat ini Akan berbeda-beda Sesuai dengan Mobil dan teknologinya Saya Sarankan ketika Anda Mau memasang BRQ Anda juga pastikan Anda mendapatkan Money back guarantee Karena kalau misalnya Sudah dipasang Dan tidak terbukti Bekerja Atau Anda Anda ngerasa Kayaknya gak ada Ini nya apa Pengaruhnya Anda bisa kembalikan Dan uang Anda Kembali Utuh Nah buat teman-teman Yang mau Coba BRQ ini Itu bisa Pesannya disini Bisa ke Instagram mereka Atau ke Sini Kontaknya Nah ini tadi Dari mana mas Dari Bekasi Dari Bekasi Pasang buat mobil lain Buat mobil apa R3 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 sama Mesinnya main ini Iya kan Sama kan Cuma R3 melintang Nah ini Jadi gak ada Modifikasi apa-apa Cuma saluran Bahan bakarnya Dilewatin dulu Ke katalisnya itu Jadi gak ada Modifikasi apa-apa Ya mas Nah oke Ini berapa harganya Yang saya pasang ini Ini top fuelernya Satu ini katalisnya Kemudian ada Dua buah Lempengan yang Buat di dalam tanknya Ini intangnya Ini dua buah Totalnya ini 6,85 juta rupiah 6.850.000 rupiah Tapi Seperti saya bilang tadi Ada money back guarantee Dan money back guarantee Itu sampai 90 hari Jadi Anda coba nih Anda coba 90 hari Gak ada Pengaruh Balikin Uang Anda kembali 100% Tapi kalau misalnya Anda coba Eh ada ya pengaruhnya Tapi terus dimarahin Nama istri Ini ngapain 6 juta buat beli Alat buat mobil Mendingan beli makanan Di rumah Atau buat alat dapur Apapun alasannya Anda boleh kembalikan Dan akan Uang itu Kembali utuh Tapi kalau misalnya Pengaruh Ya saya sarankan Disimpen aja Karena Alat ini Dijamin Diklaim oleh Pembuatnya Itu bisa Bertahan sampai 400 ribu kilometer Jadi secara value Sangat Baik Selama ini Yang mas pasang Udah ada yang pernah Balikin lagi gak? Yang dari saya pasang sih Belum pernah Kalau ini sih malah Malah nambah mobil yang lain Nah udah Masin udah dihidupin lagi Dan ini BRQ Sampai efeknya itu optimal Itu kita harus bawa jalan dulu Sekitar 100 kilometer Makasih mas Makasih mas Nah oke Sekian untuk video kali ini Tapi modifikasinya belum selesai Masih ada sejumlah modifikasi lagi Yang saya rencanakan Kalau teman-teman punya Ide lagi Sampaikan di bawah Kira-kira apa lagi Untuk menambah modifikasi Yang sudah saya rencanakan Tapi sekarang Sekian dulu videonya Jangan lupa anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Fitra Eri jika anda belum Follow instagram saya At fitra.eri Sampai jumpa di video selanjutnya Dan sebelum berpisah Saya akan Lihatkan Secara utuh Penampilan dari Jimny ini Sekarang Bye-bye Terima kasih telah menonton!